assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel depan MRF hari ini saya akan memasang audio mobil mobil apa ini Dol mobil jenio bersama sang empunya saya cuman bantu-bantu merusuh-rusuhin biar sang empunya yang memasang sekarang lagi mau bongkar speaker belakangnya jadi untuk mobil jenio untuk membuka kaper speaker belakang itu harus membuka bau di bagasi dengan menggunakan kunci 10 tuh sudah terbuka itu kapernya nah posisi bautnya ada di sini tuh ini baut kaper jadi jangan main asal tarik aja untuk speaker belakang mobil Honda jenio ini sang punya speaker speaker lamanya speaker lamanya sudah kotor kita akan ganti dengan yang baru nih mobilnya ringnya pakai ringnya PP velgnya pakai velg berapa nih 15 velg ASR velg 15 ASR model NKRPF nah speaker belakang kita ganti pakai ini SKT 654 CT 150.000 aja tuh 150.000 jadi kita dengan budget yang seadanya kita usahakan suara bukan seadanya suaranya semaksimalnya kita udah dapet kabel yang udah di sekun juga ternyata kabelnya udah di sekun tuh kabel apa tuh desa ya nggak kabel speaker langsung ya kabel spekernya langsung ada sekun bagus udah rapih kita semua belinya beli jadi untuk boxa bopper juga udah beli jadi jadi tinggal kalau masing doang eh malah saya bopernya nggak dibawa ya lupa biasa faktor Oh padahal padahal enggak buru-buru juga di skeleton ada taut jadi kita sekalian unboxing untuk spekern skeleton berapa pak terus ada juga ini tuh kartu apa garansi sama sistem di dalamnya mana spekernya kita close dulu kita close dulu barang-barang kita keluarin habis itu kita unboxing dulu semuanya Oke ya kita lanjut sekarang unboxing yang ini kita lanjut unboxing Oke selamat datang di channel Devan MRF Selamat datang di channel Devan MRF hari ini kita akan unboxing seperangkat audio yang akan digunakan di satu mobil Honda Civic Genio tahun 1994 jadi dari mulai head unit speaker depan 3 way lalu power speaker belakang dan juga subwoofer Oke jadi ini dia penampakannya oke kita bakalan ulas satu persatu ya oke lanjut yang pertama kita bakal unboxing adalah head unit nah jadi head unit ini tipe BT 306 oke ada apa aja di dalamnya pertama kita lihat dulu dia ada dual phone connection bluetooth terus music mix dari beberapa handphone ini terus equalizer nya ada 13 band 3 RCA terus ada remote application remote application itu maksudnya dari handphone kita download aplikasi Kenwood baru kita bisa atur termasuk equalizer segala macem nah kenapa saya pakai Kenwood bentek 306 ini karena ada time alignment nya bisa baca sendiri ya spesifikasinya nanti ini juga banyak 3-way crossover jadi ini bisa 2-way atau 3-way 3-way atau 3-way atau 3-way atau 3-way atau 3-way atau 3-way atau 4-way atau 4-way atau 4-way atau 4-way atau 4-way atau 4-way atau 5-way 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 atau 5 Ini sarung, untuk ingat tahu ini sarung apa, terus kita dapat speaker, berarti ada microphone, bukan speaker ya, microphone, berarti harusnya di bagian belakangnya ada, terus kelaranti card, kartu garansi, manual book, seperti biasa harus memang pasti dapat ya. Ini ada mute, terus remote, nah ini remote, bisa ke steering wheel, terus antena con, atau pack con, ini biasanya bisa disambung ke power. Terus kita lihat lagi, oke, ini head unitnya, terus dalam boxnya masih ada, satu lagi ada remote, boxnya kita kesampingin, ada remote, can move. Oke, bisa telepon dengan kak, pakai pulsa ke ya teleponnya ya. Oke, kita review ininya. Bagus ya, safety ada ininya, ada gabus. Ini penampakannya, tampak depan. Ini tampak belakang dulu, RCA nya ada 3. Oke, kelihatan enggak, disini ada subwoofer, terus ini ada front, sama rear. Oh iya, ini ada mic, oke, ini kabel antena, terus ini yang tadi, untuk masuk kesini. Oke, gitu aja, untuk unboxing Kenwood BT306. Kita lanjut ke part selanjutnya. Oke. Oke, yang kedua yaitu, speaker 3-way, langsung package. LX, kalau dari tampilannya, ini dari LM Audio, tipe LX 3236 MK2, 6,5 inch, 3-way. Itu ada woofer, mid-range, tweeter, sama crossover. Kita lihat dalamnya apa aja. Itu beli-belinya nih? Belinya saya di toko. Kita enggak dapet sponsor ya. Nah ini spesifikasinya. Untuk lebih jelasnya kita buka. Tampilannya gimana sih boxnya. Mewah ya. Ada ininya. Wih. Wih. Uh, crossovernya yang besar. Dapet-dapet garansi. Abis itu ada buku panduah. Wih, langsung dapet. Oke. Yang pertama kita lihat crossovernya dulu. Cross crossovernya kita buka. Oke. Ini komponennya saya enggak tahu ya apaan aja di dalamnya. Tapi downloadnya kayak gini. Ada dua. Enggak ada penjelasan crossovernya. Mungkin di tadi ada. Nah. Ini ada in. Strom plus minus. Woofer plus. Woofer minus. Mid-range plus. Mid-range minus. Treeter plus. Treeter minus. Ini in. Plus. In minus. Itu masuk dari amplifier kesini. Baru. Ini water yang enam in. Masuk. Min. Ini mid-range. Twitter. Jadi ini input. Dari amplifier. Nah. Itu. Kalau enggak pakai ampli. Bisa langsung dari audio. Nah. Itu masuk dari audio. Nah. Itu masuk dari audio. Kita tutup dulu. Kita taruh lagi. Terus. Jari yang paling kecil. Twitter. Oke. Sudah dapat kabelnya. Kembaga asli kayaknya ya. Kayak. Ya. Gedenya. Ini segitu. Entar. Kita buka dulu. Ayo. Kita buka. Kampilannya bagus ya. Kayak berkualitas. Ini harganya saya dapat. Sembilan ratusan. Kalau. Yang tadi. Barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang. Yang pertama. Heifunit. Itu. Satu jutaan. Satu juta dua ratus. Satu juta seratus. Oke. Twitter. Bisa aja di. Kolom. Kompetan. Oke. Kita masukin lagi. Enggak usah. Kita masukin ke plastiknya. Kami mati. Bakal langsung dipasang. Terus. Mid-ranknya. Wow. Tambangnya. LMAudio. LX236MK2. LX236MK2. Ini cepat. Ini. Di dalamnya. Kabelnya kita dapat. Dapat ya. Oh. Ternyata ada di sini. Wah. Ini bracket semua. Cool. Kita pobok-pobok lagi. Enggak ada. Ternyata ada di sini. Ternyata ada di sini. Pasti. Kari tapak. Ampinya 1-nya. Cobok-cobok. Gak ada. Di sini. Gak ada. Tiga ada di tempat satu lagi. Gak ada. Oh itu di sini. Saya belum lihat semua ke dalem. Mungkin di bawah sini. Indah kita keb CALI 1. Jadi prosesornya dapat perapa? Di852. Masih-masih dapatан. Satu lagi Terus ini Kita keluarin Terus ini magnetnya Tebel Terus dia Kita belum tahu Hasil suaranya Nah, uwoofernya Aduh, pegangannya ada yang mengepot Kita lihat dulu Hit busnya ini sekitar 6,5 inch Hit range-nya ini sekitar 3 inch 3 inch 3 atau 4 inch Kalau ini mungkin Satu setengah Ada di spesifikasinya Kita nggak mau ngukur-ngukur detail Oke, berarti ini Ini ada yang udah Ini dapet tutupnya LM audio Bagus nih bahannya Premium Bisa dibilang pelet lamak Oke Kramat motor Jangan-jangan ini udah servis Warranty void If seal is broken Garansi Oke Maksimal berapa-berapa Belum ada tulisannya Nanti di spesifikasinya Maneuver Kita kembaliin lagi Pada tempatnya Microsoper yang tadi Sama ya Kiri kanan Sama juga Kiri kanan Kalian resep Kanan baru Anggap Oke Masih ada Garansi Ini tadi Bisa dapet Itu aja Jadi untuk kabel-kabel Hanya kabel Twitter aja Pasang Oke Tentu sih tempatnya Ini bisa Kalian bisa nih Misalnya nggak ada cincin Kalian pakai ini Karena ini tebal Bisa kalian potong lagi Yang sini Potong Pakain buat cincin belakang Jadi nggak usah Dicincin lagi guys Tuh Udah langsung nge-plug sama Speakernya Kalian tinggal potong Ini namanya Askin Kita potong segini Askin Akal-akalan sih miskin Itu dia Speakernya Three-way Untuk depan Dapet langsung Tiga komponen Termasuk Torosoper Masing-masing dua Oke Part Selanjutnya apa Kita lihat Tiga komponen Tiga komponen Tiga komponen Tiga komponen Terima kasih.